Halo semuanya, nah sekarang kita akan bahas yaitu run a command in running container. Nah jadi maksudnya disini kita akan menjalankan suatu perintah di dalam container gitu ya, kontenernya. Nah jadi intinya disini pembahasannya yaitu tentang docker exec ya. Nah diantaranya yang akan kita bahas yaitu start based session ya, kemudian nanti kita akan jalankan run interactive command, setelah itu working with option argument ya, dan yang terakhir kita akan run external program atau application provide by image ya. Oke, nah pertama kita lihat dulu dokumentasinya dengan menggunakan perintah berikut ya. Nah disini kita pakai docker exec minh. Nah kalau dijalankan maka outputnya akan seperti ini ya. Nah jadi docker exec ini digunakan untuk run a command in running container, artinya ya tadi ya. Nah disini juga ada beberapa option, ada misalnya di attach, ada environment, ada environment file, ada iterative, ada tty, ada user, ada worddir ya. Nah jadi disini untuk di attach, di attach itu dia running command in background, kemudian environment seperti yang sebelumnya ya, kita set environment variable, interative ini supaya programnya tetap terbuka gitu ya. Kemudian ada privilege, give extend privilege to the command, artinya kalau kita misalnya, kalau di linux kan ada sudo, nah kurang lebih seperti itu, nah dia akan dikasih privilege khusus gitu ya. Terus ini ada tty, allocate proses ke tty gitu ya, jadi ini untuk menerima inputan gitu ya. Ini ada user, ini untuk menerapkan username ke program tertentu, kemudian ada workdir, ini untuk nge-set working directory dalam containernya ya. Oke, langsung aja ke materi pertama yaitu start base season ya. Nah pertama kita akan jalankan dulu kontainernya, nah disini misalnya saya jalankan kontainer menggunakan namenya ubuntu base, saya jalankan secara di attach, menggunakan iterative, dan juga tty ya, menggunakan image ubuntu 21.4. Oke, nah ini kita jalankan, oke nah ini kita, apa, karena image yang belum ada, jadi saya di pull ya, akan nge-pull image-nya. Oke, nah kalau sekarang kita lihat docker container ls, nah ini sudah jalan ya. Oke, nah sekarang saya mau menjalankan perintah ini ya, jadi menggunakan base ya. Kita bisa pakai docker exec base ya, terus disini saya misalnya mau menjalankan untuk membuat folder di dalam namanya slash contoh, kemudian saya akan membuat file isinya, halo saya Dimas Marianto sedang belajar docker, akan disimpan ke folder dalam, apa, file ke dalam folder slash contoh slash test.txt ya. Oke, nah jadi disini perintahnya, docker exec ya, nah disini namanya, namanya, nah disini kita enter, terus misalnya komennya mau pakai apa, nah disini ubuntu itu secara default ada base ya, base scripting, jadi disini kita pakai base, mince, ini arti yang komennya, di dalam sini kita basukin kurung, nah ini komennya mau apa nih, jadi misalnya contohnya kayak mkadir ya. Nah kalau saya coba jalankan, nah ini sudah selesai nih ya, artinya disini gak ada error gitu. Oke, nah sekarang misalnya kalau kita mau lihat ya, mau lihat isinya, kita bisa pakai docker exec ubuntu base, ya misalnya, misalnya programnya base, ya misalnya, 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 ya misalnya exec ubuntu base cat dari folder contoh slash txtes.txt ya nah ini isinya halo saya Dimas sedang belajar docker ya Nah ini kita menjalankan komen di dalam container ya jadi kalau kita lihat kan disini kalau misalnya saya jalanin cat contoh slash txt oh ya sorry test.txt nah ini filenya nggak ada ya karena file ini bukan ada di host saya tapi ada di dalam container maka kita pakai docker exec gitu ya nah ini kontainernya ini gitu oke nah ini kalau misalnya saya buat lagi apa ubuntunya misalnya ini base2 ya Nah kalau saya coba jalankan lagi ini docker exec cat txt ini dari base2 ya base2 nah dia nggak akan nemu karena filenya ini hanya ada di base apa meskipun sama-sama ubuntu tapi ini beda ya jadi dia disolasi gitu intinya oke beda kontainer gitu ya kayak nah gitu ya untuk ininya apa menjalankan suatu komen dalam kontainer gitu Nah sekarang kita bahas run iterative comment ya Nah ini maksudnya kalau sebelumnya kan kita jalaninnya satu-satu gitu ya Nah run iterative ini kita bisa login ke dalam kontainer gitu ya Nah sebagai contoh disini kita pakai docker exec min it ya iterative tnya itu tty nama kontainernya kemudian kita pakai base gitu ya Nah sebagai contoh ini ini sekarang docker kontainer eh sorry docker exec min it ubuntu bus nama programnya base ya Nah sekarang disini kita udah login ke apa kontainernya ya Nah disini kalau kita lihat PWD sekarang ada di slash kalau kita lihat LS nah ini ini struktur directory nya di kontainer ini ya kontainer si Ubuntu base ya Nah kalau kita lihat tadi ada slash contoh ya CD contoh LS nih ada txt kalau kita baca tes txt nah ini isinya gitu ya nah selain 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 itu juga disini apa ada banyak sekali program-program ya kalau kita lihat ss bin ya Nah disini ada banyak nih program yang kita bisa pakai ya misalnya kayak print environment nih terus terus ada touch kalau mau bikin file terus ada who am I ya who I am nih ya root ya disini sedangkan kalau di host saya kan misalnya nih kalau di host saya who am I nah ini host saya namanya dimas 93 ya sedangkan disini root gitu oke nah gitu ya oke nah selanjutnya nah sekarang kita pakai yang namanya working with option argument ya nah sebenarnya ada beberapa lagi ya tadi ada ini cuman kita bahas dua ya jadi disini ada working dir sama ada user ya nah kalau Ubuntu ini sebenarnya lshome nah cuman ada root aja ya disini nah tapi kalau misalnya kalau pakai nginx gitu ya misalnya docker container run code name webup gitu ya misalnya webup gitu ya misalnya nginx min D nah gini ya nah kalau kita lihat docker container lsh nah ini ada nginx webup sekarang kita coba login ya docker exec min it min w misalnya www data misalnya eh sorry misalnya saya pakai u www data pakai user www data working dear nya usr share misalnya engine x gitu ya engine x html ya misalnya web app base ya jadi disini kita akan login pakai ini nah sekarang kalau kita lihat disini usernya udah berubah nih kalau sebelumnya kan di ubuntu kita loginnya pakai root ya nah kalau ini pakai www data terus foldernya juga bukan slash lagi tapi diarahkan sesuai dengan working dear nya gitu ya kalau kita lihat pwd nih kalau kita lihat who im who am i oke nah ini www data gitu ya kalau kita lihat ls nah ini ada index.html gitu ya misalnya curl localhost nih kita kelihatan webnya gitu ya oke nah itu untuk working dear sama user ya oke nah sekarang misalnya running external program provide by image ya nah sebenarnya ini sama kayak sebelumnya ya jadi kita akan menjalankan image misalnya ini ya ini udah saya buatin image nya kita tinggal jalanin aja nah kita buat misalnya postgres db dia jalanin sebagai user postgres ya di attach postgres password password nya ini postgres 96 ya misalnya oke kita run nah ini akan begitu image nya di apa ini langsung pakai run ya jadi dia ngejalanin sekaligus menjalankan perintah ini oke oh gak ding nah jadi ini sama seperti biasanya jadi menjalankan postgres image nah sebagai misalnya kita sekaligus login bisa gak ya bentar psql gitu ya misalnya oh coba kita stop dulu ya docker container rm min f postgres db misalnya oke nah misalnya saya coba jalanin lagi postgres ya eh sorry pg kalau kita mau sekaligus login gitu ya bisa juga min it oke min u psql nah misalnya gini oh gak bisa ya ternyata oke oh kalau running di attach coba gak usah pake di attach oke kita drop dulu nah ini ini ya kita juga bisa langsung login tupan disini kayaknya belum running oke nah sekarang misalnya kita pake detach aja dulu deh oke detach ini gak usah pake psql ya oops docker nah ini kayaknya udah jalan ya docker container container s oke oh gak ada docker container prune ya sorry oke oke nah sekarang misalnya kita pake cara yang biasa aja docker exec min it postgres db terus kita misalnya jalanin program namanya psql terus misalnya pake min u postgres ya min gak usah pake d gak usah pake w langsung aja oh sorry ini harusnya di belakang sini min u postgres ya nah jadi disini apa kita dikasih kita connect sebagai postgres ya disini pake psql nah disini kalau kita lihat kita pake user postgres databasenya postgres ya nah kalau misalnya kita kasih gak kasih user disini nah dia akan connect sebagai root ya nih ops sorry nah biasanya apa dia akan connectnya pake root nih cuman karena ini kayaknya bisa deh ya oke gak apa apa ya nah berarti misalnya kalau kita ini kita connect pake root tapi usernya kita kasih postgres sini nah ini bisa juga ya nah kalau kita lihat misalnya pake base nah ini dia defaultnya udah pake postgres ya ternyata kalau misalnya kita pake minu root gitu ya base nah ini kita connect pake root gitu kalau misalnya kita pake psql nah dia gak bisa nih karena user root gak ada gitu di dalam psql nah kalau kita mau connect pake root terus disini psql minu postgres ya nah ini bisa juga gitu cuman kita login pake root connect nya psql nya ini dijalani pake user root connect ke user postgres database gitu ya intinya kayak gitu oke nah oke ya nah sekarang kita clean up ya kita bersih-bersih dulu kita bisa hapus rm minf docker container container ls minkey nah docker container ls docker volume ls docker volume prune nah ini kita bersih-bersih ya oke ya nah mungkin sekian dulu aja videonya tentang running comment in inside container ya nah silahkan dicoba dan dipahami sampai jumpa di video selanjutnya keluarga time